Hei awal semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Dan gak kerasa juga gue udah sampe ke session 19 nya ya, session 19 dari alur kelanjutan Battletroke Thehaven ini atau Benua Kaisar Tanpa banyak basa basi lagi yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah tiba di Benua Kaisar, saat ini Xiaoyan mengunjungi Aula Xiao Hei siapa yang membuat keributan di luar sana, ucap dari Li Shaolong Lalu kemudian dia pun melihat Xiaoyan, 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 ucap dari Li Shaolong Sudah lama kita tidak bertemu Li Shaolong, ucap dari Xiaoyan Xiaoyan, lebih baik kamu beristirahatlah dulu, lagi pula perjalananmu ke sini pastilah sangat melelahkan Ya, meskipun Aula Xiao sudah diperluas, kamarmu tetap tidak kurubah Dan kebetulan juga aku sudah memerintahkan seseorang untuk membersihkannya hari ini Mungkinkah hati kita sudah terhubung satu sama lainnya, ucap dari Li Shaolong Kemudian Li Shaolong memperhatikan bahwa ekspresi Xiaoyan sedikit berbeda Dan tetapannya langsung menyapu ke arah belakang Xiaoyan Hei, tunggu dulu, kemana orang-orang? Tanya dari Li Shaolong Ceritanya panjang sekali, tetapi jangan khawatir Aku berjanji, aku pasti akan menemukan mereka kembali, ucap dari Xiaoyan Yang Li Shaolong maksud adalah Tim Fairless Tidak apa-apa, Xiaoyan, kami semua percaya kepadamu Apapun yang terjadi, terlepas apakah kita masih hidup atau sudah mati Hati kita akan selalu terhubung satu sama lainnya, benarkan, ucap dari Li Shaolong Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk dan tersenyum Kemudian Li Shaolong membawa Xiaoyan menjauh dari keramaian Setelah tiba di ruangannya sendiri, Xiaoyan pun berdiri di pintu masuk dan melihat sekelilingnya Dia masih sangat mengingat hari-hari ketika semua orang membuat keributan bersama di sini Saat ini, dia lalu bergerak maju Langkah Xiaoyan tampak menjadi lebih berat Setelah memasuki Aula Xiao, ia terus teringat kenangan-kenangan bersama orang-orang Melihat itu Li Shaolong pun tidak berdaya dan berbicara apapun Dia hanya mengikuti Xiaoyan saja di belakangnya Setelah beberapa saat, Xiaoyan lalu menghala nafas cukup panjang Mungkin Xiaoyan lagi galau karena memikirkan teman-temannya di tim Fairless Emosi di matanya juga berangsur-angsur menghilang Lalu Xiaoyan pun menoleh ke arah Li Shaolong Sepertinya kamu begitu sibuk mengelola Aula Xiao ini Sehingga kamu mengabaikan kultipasimu sendiri Kekuatanmu masih ada di tahap Daudi bukan? Tanya dari Xiaoyan Li Shaolong pun lalu menganggung Dan tersenyum dengan canggung Sejujurnya, aku baru saja menembus Daudi bintang 9 Dan saat aku merasa kesulitan untuk menembus Daudian Maka aku lebih memfokuskannya kepada Aula Xiao ini Ucap dari Li Shaolong Ya, itu sudah cukup bagus Kamu bisa meningkatkan kekuatanmu secara perlahan saja Jawab dari Xiaoyan Oh iya, jika kamu bersedia Aku ingin ikut bersamamu Aku tidak takut Meskipun aku akan mati jika ikut bersamamu Ucap dari Li Shaolong kembali Kamu tidak perlu ikut bersamaku Benaudi juga sangatlah besar Ada banyak peluang di sini Dan di sini jauh lebih aman daripada di luaran sana Ucap dari Xiaoyan Li Shaolong pun lalu hanya bisa menganggungkan kepalanya saja Tanpa membantahnya sama sekali Saat Xiaoyan baru saja duduk Dan membuatkan teh dengan Li Shaolong Terengar sebuah langkah kaki dari luar ruangan Dan ternyata itu adalah Qianlao Selamat atas kembalinya penguasa dunia ini Ucap dari Qianlao sambil mengepalkan tinjunya Melihat itu Xiaoyan pun lalu menganggung Terima kasih kepada semua orang yang telah melindungi benua ini selama aku pergi Dan sekarang aku akan memberikan hadiah kepada kalian semua Ucap dari Xiaoyan Kemudian Xiaoyan pun lalu mengangkat tangannya Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan berbagai senjata, armor dan juga bahan obat-obatan Yang tidak terhitung jumlahnya Benda-benda ini adalah benda-benda yang tidak dibutuhkan oleh Xiaoyan saat ini Tetapi bagi Li Shaolong dan juga Qianlao Benda-benda ini adalah harta karun yang begitu berharga Ini membuat mereka memandang Xiaoyan lebih kagum lagi Tuan, anda sudah kembali Jadi benua Dodi akan dikelola oleh anda lagi Dan benua Dodi pasti akan lebih makmur di bawah kepemimpinan anda Ucap dari Qianlao Qianlao, kamu terlalu sopan kepadaku Jika aku yang memimpin, mungkin benua Dodi tidak akan sebagus sekarang Oh iya, apakah Dunia Dewa Darah ada kesini? Tanya dari Xiaoyan Dunia Dewa Darah belum pernah kesini Tetapi ada beberapa kapal yang datang Namun, itu tidak seperti dari Dunia Dewa Darah Dan mereka tidak memulai serangan terhadap kita Mereka hanya mencuri air dari Lautan Mas saja Maafkan atas kelalaianku dalam menjaga tempat ini Ucap dari Qianlao Aku tidak perlu menyalahkan kalian semua Dan kamu juga tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri Kita pasti akan mengambilnya kembali nanti Ucap dari Xiaoyan Tidak lama kemudian Tiba-tiba King Haoran pun muncul di sana Saudara King Haoran Ucap dari Xiaoyan Sudah lama kita tidak bertemu Dimana King Muar? Tanya dari King Haoran yang sangat Merindukan King Muar Mungkin Haoran ini sangat merindukan King Muar Jadi dia langsung nanya Dimana King Muar? Mendengar itu Xiaoyan pun lalu berkata Semua orang telah mati dalam perang Termasuk aku waktu itu Ucap dari Xiaoyan Sambil berlinang air mata di pipinya Dia tidak bisa memberikan penjelasan Yang lebih terperinci lagi kepada King Haoran saat ini Karena sebelumnya Dia telah berjanji untuk melindungi King Muar Tetapi sekarang King Muar telah mati Apakah semuanya telah mati? Tanya dari King Haoran Kakak tapi jangan khawatir Aku pasti akan membangkitkan mereka kembali Bagaimanapun caranya Ucap dari Xiaoyan Bangkit dari kematian? Seberapa yakin kamu akan bisa melakukannya? Tanya dari King Haoran 100% Ucap dari Xiaoyan Sambil menjawab dengan sangat tegas King Haoran pun sedikit merenung Dan menatap ke arah Xiaoyan Untuk waktu yang lama Aku percaya kepadamu Bunododi juga pasti akan menunggu mereka kembali Ucap dari King Haoran Meskipun suasananya Menjadi begitu tertekan King Haoran pun tahu bahwa Xiaoyan ini Juga pasti sangat merasa menderita Jadi King Haoran hanya bisa memaksakan senyuman saja Untuk sedikit menghibur Xiaoyan kali ini Lalu ada sosok lainnya Yang baru saja tiba Wey Sudah ribuan tahun Kita tidak bertemu Ucap dari Jen Pufan Dan juga Yao Aotian Aku baru saja kembali ke benua Dodi Dan aku ingin mengunjungi Para senior ini Satu persatu Tetapi Malah aku yang didatangi oleh para senior ini Terima kasih atas perhatian kalian semua Kepadaku Ucap dari Xiaoyan Saat ini Aula Xiaoyan sudah dipenuhi dengan orang-orang Dan mata semua orang tertuju kepada Xiaoyan ini Ini jelas bahwa Xiaoyan sangatlah dihormati di tempat ini Di Aula Xiao Hampir semua teman lama Xiaoyan datang ke sini Saat ini Xiaoyan sedang memegang gelas anggurnya Dan bersulang dengan mereka satu persatu Xiaoyan benar-benar merasa sangat bahagia Ya kejadian seperti ini memang sangatlah langka Bagi hidup Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan selama ini hanya bisa berkultifasi Dan menjadi lebih kuat saja Dan kali ini Xiaoyan pun bisa merasakan sedikit kegembiraan Dengan suasananya Setelah merasa kehilangan yang sangat berat Xiaoyan pun akhirnya bisa merasakan Betapa tulus dan berharganya persahabatan kali ini Waktu pun terus berlalu dengan sangat cepat Dan beberapa bulan kemudian setelah Xiaoyan kembali Jumlah pengunjung yang mengunjungi Aula Xiao Berangsur-angsur berkurang Dan Aula Xiao pun akhirnya kembali seperti biasanya Sepertinya semua orang ada disini Tetapi mengapa aku belum melihat guruku Ucap dari Xiaoyan Dia sedikit bingung Kemudian Xiaoyan akan pergi ke kediaman keluarga Yao Untuk bertemu dengan Yao Tapi begitu dia berjalan keluar Dia bertemu dengan Li Xiaolong Xiaoyan Mau pergi kemana sekarang? Tanya dari Li Xiaolong Aku ingin menemui guruku Ucap dari Xiaoyan Oh ya Aku belum sempat bercerita tentang Tuan Yao Kalau kepadamu Beberapa tahun yang lalu Aku membawa anak-anaknya berkeliling di Benua Doki Tapi Ucap dari Li Xiaolong Ha? Apa? Anak? Apakah orang tua itu benar-benar mempunyai seorang anak? Tanya dari Xiaoyan Ya Satu putra dan satu putri Jawab dari Li Xiaolong Apa? Masih ada seorang putra dan putri? Aku benar-benar tidak menyangka Orang tua itu memiliki kehidupan yang begitu nyaman Hmm Kalau begitu aku tidak akan mengganggunya lagi Ucap dari Xiaoyan kepada Li Xiaolong Jadi Karena skripnya tidak ada Dan gue sudah irit-irit sebenarnya Tapi memang skripnya sudah tidak ada lagi Dan nantikan video gue berikutnya Ya maaf ya Gue gak nge-lab tuh Karena Penulis skrip tuh sebenarnya Liburnya jadi ke hari Sabtu Gue bingung gitu Skripnya gak ada Maaf banget Maaf-maaf banget ya Dan lanjut besok Semoga Dan besok nanti gue bakalan Penuhi durasinya ya Maksudnya Yang durasi sekarang Gue bakalan ganti di Durasi besok ya Dan opening juga Sepertinya udah session 20 ya sekarang Jadi Tapi Handphone-nya belum ada Dan kebetulan ya Insya Allah Pas kejian lah Insya Allah gue usahin beli hati lagi Terima kasih semuanya Dan semoga sehat selalu untuk kalian Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Dan Gue selalu ucapin terima kasih banyak Buat kalian yang sudah mendukung channel ini Dari dulu hingga saat ini Dan gue juga selalu ucapin Terima kasih banyak buat kalian Yang sudah men-support channel ini Lewat link sawernya Di bawah kolom deskripsi Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Dan semoga sehat selalu untuk kalian Dadah Dadah sub indo by broth3rmax